Are you ready for it? Usahanya berdiri pada tahun 1994 Udah lama Kalian belum lahir ya? Untuk owner dan pengurus usaha ini siapa? Kalau ownernya Pak Agus Pak Agus Caruso, ayah Dan untuk pengurusnya sendiri? Pengurusnya itu masih keluarga semuanya Jadi kita nggak ada orang lain di dalam sini Karena memang masih tradisional ya Jadi untuk pemiliknya dan pengambil keputusan Itu ada di Pak Agus Terus untuk koordinasi karyawan Itu langsung ke Mama Ibu Is Jadi langsung Mama Tapi keputusannya semua ada di Pak Agus Jadi koordinasi untuk karyawan Terus untuk Istilahnya marketing Pemasarannya Itu ada di ownernya langsung di Pak Agus Sama di Ibu Is Kalau saya Di sini posisinya Bisa kayak Pemas ya Atau PRnya gitu Jadi kalau kayak ada Kayak mahasiswa yang datang untuk pelancara Itu memang langsung ke saya Itu Kalau untuk harga produknya sendiri Dan kisaran profit per bulan itu berapa bisa disetilkan? Kalau untuk harga Itu kita kan ada beberapa produk ya Kalau untuk tahu kuning Kita ada tahu kuning Ada tahu putih Nah itu juga tuh ada dua ukuran Tahu kecil sama tahu besar Terus ada tahu gula Kalau untuk tahu kuning sama putih Tergantung sama ukuran harganya Jadi kalau yang kecil itu kita jual ECR nya Rp5.000 Untuk tahu besar Rp8.000 Kalau untuk tahu bulat Rp6.000 Jadi tahu besar itu Rp8.000 Mau putih, mau kuning sama Rp8.000 Tahu kecilnya Rp5.000 Putih dan kuning juga sama Berapa? Per bungkus Satu bungkusnya saya Rp10.000 Tahu bulat juga sama Isinya Rp10.000 Harganya Rp6.000 per bungkus Jadi kita jualnya per bungkus Tapi ada reseller kita, pelanggan kita itu Ada rumah sakit adven Itu dia pesennya per foto Jadi nggak per bungkus Jadi kalau per bungkus kan Rp10.000 Nah dia bisa pesen Rp15.000 Tapi kalian juga kalau misalkan ECR mau beli cuma Rp15.000 Jadi tetap kita hitung per potongnya Harganya ya kalau yang besar jadinya Rp800.000 Rp800.000 Kalau untuk Omsetnya kita per hari itu Sekitar Rp20.000.000 Omsetnya per hari Ya kapasitas produksi kita juga sebenarnya Untuk sekarang itu termasuk menurun Tadi di sekitar Rp800.000.000 Nah kita tuh biasanya Di satu tahun yang lalu lah Ini udah mau masuk satu tahun sih Produksi mulai menurun gitu Sebelumnya itu satu ton Seribu kilo per hari Karena sejak Covid Enggak Covid malah naik Covid malah naik Karena mungkin ya Karena banyak orang yang dirumahkan Pada akhirnya orang banyak yang jualan Apapun ya Jaman Covid Jualan orang banyak yang jualan Jadi termasuk banyak pelanggan-pelanggan baru Yang terkintai Gitu Kita dianggap pabrik yang paling bersih Untuk di Bandar Lampung ya Ya bersih banget tadi Ya sebagai Ya kalau Kalau Ya kita tahu dari konsumen-konsumen lah gitu Jadi review-review dari mereka gitu kan Terus tahu kita sudah ada rasanya Karena ada sebagian tahu itu yang tawar Pasar itu ada yang rasanya asin Kayak disini Karena proses perlebusan itu dikasih garam Ada yang tawar Sebenarnya di pasar ada itu Disini karena sudah asin Nah makanya Pelanggan kita itu Ngambilnya kesini Nah yang 80% itu adalah reseller Kita itu Ya nggak ada marketing khusus Karena memang kita berdiri dari 97 Dari 97 Pelaku usaha tahu masih belum banyak Masih bisa dihitung Nah jadi akhirnya kita bisa memposisikan Eh Ya apa ya Ada positioning lah Untuk pabrik ini gitu Maksudnya Tahu Kan taunya Kalau kita beri nama kan tahu Bandung SMS ya Tapi sebenarnya di pasaran Kalau orang tahunya ini tahu Pak Agus Saya sudah sempat mau Kalau saya sudah kasih masukan ke orang tua Terus ya ke Pak Agus Sebenarnya kalau misalkan kita branding Kita kasih brand gitu di kemasannya Cuman ya banyak perhitungannya Karena kemasannya terbuka Tapi kita buka ya atasnya ya Iya Nggak di seal gitu ya Itu tuh bisa kemungkinan Eh Tahu kita diganti Nantinya Plastiknya tetep Tahu bagus Tapi tahunya bukan tahu kita Nah gitu Bisa Kemungkinan Orang Tahu saya Mikinnya gitu Terus yang kedua Karena tahu ini Masakah dua rasanya nggak panjang Artinya cuma dua hari atau tiga hari maksimal Takutnya Di pedagang itu udah sampai dua hari Nggak fresh Orang beli Nanti orang Jadi mikirnya tahu kita nggak enak teh Gitu gitu Terus kan ibu dipanggilnya teteh ya Nggak enak teh Oh yaudah Akhirnya yaudah Berjalan seperti itu aja gitu kan Jadi Tetep kita ikut pasar yang umum aja gitu Di pasaran memang tahu dijualnya seperti itu Kecuali kalau kita masuk ke supermarket ya Nah supermarket Nah kita nggak masuk ke supermarket Karena Supermarket itu sistemnya nitip Nitip Sedangkan tahu Hanya Paling lama tiga hari lah Kalau untuk Kualitas yang bagus ya Maksimal tiga hari Kalau di supermarket nggak habis Kita ambil kan bau pulang Nah sedangkan kita nggak ada pengolahannya nih Nah makanya kita nggak Kita nggak Nggak langsung supply ke supermarket Nah yang kita supply ini Ada di Tadi ya yang kalian foto Tadi ada pasar panjang ya Pasar panjang Terus ada pasar 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 kita langsung antar selebihnya itu pedagang-pedagang tadi yang keliling datang, nah itu lumayan juga begitu ada kompetitor masuk yang baru, nah yang mereka yang mereka pengaruhi adalah pedagang-pedagang yang ngambil itu, dengan penawaran-penawaran yang ya mereka dapat berikut lebih banyak lah di kompetitor, harga lebih murah terus ada tambahan bensin untuk mereka, sedangkan kita kan gak ada kita gak ada ya harga ya tadi kalau untuk reseller itu kita punya harga Rp3.000 untuk tahun kecil nah mereka tawarkan di bawah Rp3.000, ya jelas reseller berpindah kan gitu, nah tapi ada beberapa reseller yang balik lagi ke kita setelah pindah, karena konsumennya mereka pun komplain dengan rasanya, gak sama dengan punya kita, itu kok kok rasanya beda sih tahunya kok gak kayak yang dulu, kok kayak yang yang dulu gitu ya, karena dia dapat komplain akhirnya ya pindah lagi ke kita gitu, ada yang seperti itu tapi ada yang tetap mereka tetap pindah ke kompetitor gitu, nah jadi produksi kita mulai menurun tuh karena itu kita berusaha sih kan memang kita tuh cuma di Bandar Lampung ya Bandar Lampung gitu kan dulu tuh kita sempat di 2010-11 itu pernah kita supply ke Metro sama Kota Gajah itu kan satu rute ya bisa sekali pengiriman itu pengirimannya di sore hari pengirimannya di sore hari untuk penjualan subuh penjualan kesana oke sebenarnya cuman pada akhirnya produksi kita sudah maksimal produksi kita sudah maksimal permintaan pasarnya banyak dari Bandar Lampung pun banyak tambah lagi dari Metro dan Metro dan Kota Gajah akhirnya karena permintaan dari Kota Bandar Lampung sendiri sudah banyak kita gak mampu lagi menambah kapasitas produksi akhirnya pasar yang di luar Bandar Lampung kita lepas nah sekarang kita mau masuk lagi ke luar Bandar Lampung mau masuk ke luar Bandar Lampung lagi karena kita mau ambil pasar di Bandar Lampung sudah mulai susah ya karena adanya komputer itu tadi gitu tapi dari karena kayak itu masih tradisional konsepnya masih tradisional dan kita pun punya kayak saya punya kesibukan tersendiri adik-adik saya masih pada sekolah gitu waktu itu sekarang yang saya juga sudah menikah dan sudah punya kesibukan sendiri gitu akhirnya untuk fokus membantu mempromosikan atau masuk ke pasar baru di Bandar Lampung agak sulit karena keterbatasan itu sedangkan adik saya yang cowok dia sudah megang pasar Jatimuluyo Kandis dan Rue Kandis dan mana tadi pasar Kwe Halim Kwe Halim itu sudah megang tiga pasar itu dan orang tua pun sudah sudah kapasitasnya sudah gak kesana lagi lah karena sudah usia kotor usia juga jadi semangat spiritnya itu sudah mulai menurun dan dengan konsep tradisional itu Pak Agus berpikir sudah cukup dengan segini pun sudah cukup makanya buat apa ke pasar keluar pasar lagi gitu loh keluar Bandar Lampung lagi ini juga cukup untuk makan nah konsep tradisional itulah yang masih berjalan sekarang gitu kan jadi kalau kita kan kalau yang muda-muda gimana caranya supaya kita makin melebar kan gitu nah waktu itu Pak Agus berpikir mau melebarnya itu ya di Bandar Lampung karena dulu Bandar Lampung belum ada kompetitor yang banyak kan saat spirit beliau lagi semangatnya lagi tinggi di usianya beliau yang masih ya di usia 30-an itu kan masih semangat ya beliau melebarkan saibnya di Bandar Lampung nah ketika sudah banyaknya kompetitor harusnya kita bisa melebarkan saibnya keluar beliau sudah tidak mumpuni lagi gitu tapi kira-kira alasan dalam memilih tahu sebagai produknya atau kenapa milik tahu jadi ini tuh usaha telur menurun dari ibu dari mama jadi ibunya mama itu punya pabrik tahu di Bandung jadi nenek tuh disana punya pabrik tahu terus ada di industri kalau di Bandung terkenal aku cibuntu nah kita disana jadi nenek tuh punya pabrik dulu di Bandung terus nikah mama dinikahin ayah terus dibawa ke Lampung di Lampung tuh ayah kerja mama di rumah kan gitu ya mama di rumah terus kadang sering pulang ke Bandung tetangga itu minta oleh-olehnya aku bawain aja dia tahu gak usah bawa tempe-tempe beli yang itu gak usah jadi waktu itu pernah memang bawa bawa dia tahu ke Lampung kata nenek kan gitu dibawa dibawa kan banyak tuh jumlahnya dikasih ke tetangga gitu nah dari situ tetangga tahu ternyata di Bandungnya tahunya enak iya jadi karena banyaknya request setiap mama ayah pulang ke Bandung oleh-olehnya bawanya tahu aja ya gak usah nempeng gak usah peliam katanya gitu tahu aja kata nenek kenapa nah itu nenek lihat peluangnya itu gitu kenapa gak buka aja di Lampung gitu di Lampung udah banyak belum paham tahu ya belum banyak waktu itu ya udah buka dia di Lampung akhirnya buka lagi Lampung jadi jadi kan tadi ibu bilang di awal banyak tetangga-tetangga yang suka kan jangan tahunya tapi dari sejak awal produksi tahu itu sampai sekarang ada kesibuk perubahan standar dalam pengolahan tabunnya oh kalau perubahan ada perubahan perubahan kalau secara bahan sama rasa sama ada berubah yang berbeda itu di alat-alat jadi kalau bisa bahan sama tapi dalam proses kalau kalian lihat di youtube itu kan ya di youtube masih tradisional banget yang namanya pembakarannya memasaknya terus menggiling mungkin sudah ada yang pakai dinamo tadi dulu awal kali itu menggiling sama alatnya bentuk mesinnya gitu cuman masih pakai diesel ya brisik kan jadi inovasilah pakai dinamo itu perubahannya di satu pertama pakai dinamo mesin dinamo sekarang jadi nggak brisik terus yang kedua dari cara memasaknya 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 itu kita udah berganti-ganti mulai kalau awal mulai pakai kayu bakar kayu bakar terus kita ganti ke minyak tanah minyak tanah terus ganti lagi pakai gas eh balik lagi minyak tanah langka balik lagi ke kayu bakar cuman kayu bakar ini tuh sebenarnya bagus karena masaknya merata ya sama sebenarnya kayak kita masak di rumah makan padang itu enak karena masaknya masih pakai kayu kan mereka masih pakai kayu biasanya lebih aromanya lebih keluar terus matang juga merata cuman kita itu butuh lahan yang luas untuk naruh kayu bakarnya itu dan kalau hitam hitam jadinya nah itu tuh di sana hitam itu karena faktor buruk bekas pakai kayu bakar atam hitam itu saya gak seberapa inget sih cuman udah lama ada mesin sudah lama mesin pengilingannya pakai dinamo sudah lama dari disini sudah ganti ya taruh kalau misalkan sama-sama tahun 2000 lah pindah ke sini ganti dinamo 23 tahun 23 tahun 23 tahun penggantian itu terus kalau penggantian cara memasaknya itu bahan bakarnya itu di tahun 2000 di tahun 2000 masuk pakai kayu bakar ini tuh dulu lahan kayu bakar terus berubahan diganti pakai minyak minyak tanah dan minyak tanah gak lama minyak tanah mungkin kalian bisa browsing aja kali informasi tentang kelangkaan minyak tanah itu di tahun berapa itulah kita mulai berganti ke gas ganti ke gas belum sekarang ganti lagi jadi dari gas gas itu kita pakenya 3 kilo sebenarnya kan gak boleh ya sebenarnya gak boleh karena kapasitas kalau bisnis kita sudah banyak cuma untuk kosnya kita gak masuk kalau pakai yang gede yang berapa yang 25 eh yang berapa kilo sih yang biru 12 nah kosnya gak masuk yang hijau kan subsidi ya dapat murah gitu nah ya memang disitu juga kita tuh jadi gak ternamu juga sih karena pasti bakal jadi sorotan LSM ataupun sejenisnya gitu kan terus sama resiko kerjanya resiko kerjanya itu lebih tinggi karena tadi gas itu tadi ya udah terbakar terus ya memang sering terjadi kan gas 3 kilo itu yang meledak dan lain-lain karena dua faktor itu akhirnya kita inovasi inovasi karena juga gak bisa terus-terusan kita juga pakai gas kan gitu karena peraturan-peraturan pemerintah itu tadi kan gak boleh digunakan untuk pengusaha kalau UMKM saya yang pakai itu kan yang mikro banget lah akhirnya kita inovasi sekarang pakai cakang sawit jadi masaknya pakai uap tadi stainless semua ya alat-alatnya nah mulailah pakai stainless karena kita masaknya pakai uap kalau dulu kan masih pakai umpuknya itu masih pakai batak ngelingker ya pakai batak gitu kan terus hari baru ada turku gede apa namanya kenceng kenceng besarnya akhirnya karena kita berubah masaknya pakai tungku eh pakai uap semua tungku kita rubah pakai stainless uap dalam tapi bukan proses pengelahan tahunya itu ada masalah itu gimana gimana cara perusahaan ini mengatasi masalah yang muncul di selama proses di proses produksinya ya sama kira-kira tantangan terbesar itu masalah proses pengelahan kalau secara general yang sering kita dapetin itu sebenarnya di SDM dan ternyata saya pun punya temen dia seorang manager di HRD ya di Jakarta itu memang dia bilang yang namanya urusan SDM urusan karyawan di suatu urusan itu gak akan ada habisnya dan itu yang memang bakal selalu perusahaan dapetin gitu ya dalam banyak karyawan itu pasti makanya gak akan luput pasti ada aja nah yang sering kita dapetin itu karena masalah karyawan 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 di kita itu kan memang pendidikannya gak tinggi rendah karena semua buruk buruk dan mereka susah untuk diatur karena kesadaran bahwa kita saling membutuhkan karyawan itu sebenarnya butuh pekerjaan perusahaan butuh tenaganya karyawan untuk kesadaran itu sangat minim terus untuk apa namanya kayak libur libur off cuti itu mereka susah diatur nah itu kendala yang general sering kita dapetin gitu nah tapi untuk diproses produksinya lebih ke tahu ini itu harus bersih mulai dari area kerja kalau mereka gak bersihnya benar-benar bersih nah itu kan jadinya lendir di ininya di area tahunya itu jadi lantai licin terus si tungkunya itu jadi berlendir gitu kan itu yang membuat tahu cepat basi seenggaknya gak tahan dua atau tiga hari sehari semalam juga udah mulai basi tahunya sudah mulai asem nah itu kalau karyawan itu gak bersih terus sama kedelai kemarin kan dolar kemarin ini naik turun ya dolar naik turun karena kita belinya importan pakai dolar yang mereka ya importin beli pakai dolar akhirnya mempengaruhi harga kedelainya juga di rupiahnya gitu naik turun nah kemarin adik yang nawarin tuh dari tadi ada karungnya dari mana ya tadi BW ya kalau gak salah nah dari BW itu kita gak tahu dia dari mana ini apa saya gak atau informasinya kedelainya dari mana tapi harganya lebih murah dari kedelain yang biasa kita beli kalau kita belikan Amerika nih nah kalau yang dari BW saya kurang tahu dari mana nah itu harganya lebih murah kemarin sempat kita beli kita coba kita coba kita beli ternyata gak sebagus kacang kedelainya Amerika gitu jadi dilemanya itu ketika harga dolar naik kedelainya juga otomatis naik gitu dan kita gak punya bahan penggantian dan terus jadinya satu tungku itu satu tungku itu berapa liter kira-kira satu tungku itu yang besar tadi kalau kualitasnya jelek ya gak sampai satu tungku itu akhirnya kan kita tetap rugi karena hasilnya gak akan sebanyak jadi yang sering terjadi itu sih SDM bahan baku sama kebersihan dari tempat kalau untuk ibu sendiri cara ibu mempertahankan kualitas produk ibu di hasar itu kayak mana bu sama apa kualitas yang paling penting diperhatikan di pusat oh kalau yang paling penting diperhatikan itu sih sebenarnya kayak lebih kerasa ya lebih rasanya kita rasanya gitu dan lebih kayak tahunya asam sih kalau di kita kalau ditahu ya lebih ke asam rasanya asam itu karena bisa jadi itu tadi area kerjanya mereka gak bersih bisa jadi itu bisa jadi karena faktor air jadi ini kan kita punya beberapa sumut board titik board di depan sana ada dua di area sana dua di sini satu di sebelah sana ada satu jadi yang paling baru adalah di area sebelah sana itu dalamnya lumayan ada 110 kan dalamnya 110 airnya bagus airnya kalau secara kasat mata itu bagus tapi ketika dipakai untuk produksi tahu tahunya itu gak jadi ya mungkin ada kadar air ada kadar air apa ya airnya itu ya PH PH mungkin PH ya itu kita gak ceplek sih sebenarnya cuman kita kan ada beberapa titik ketika air itu dipakai tahunya gak jadi nah ya mungkin PH nya PH nya gak cocok dengan proses fermentasi itu tadi mungkin gitu sehingga sih tahunya gak jadi gak ngegumpel tahunya akhirnya kebuangan gitu jadi lebih kesitu sih lebih kayak kalau kita menjaga kualitas itu kalau udah dapet komplain dari pasar tahunya asem kita cek nih siapa karyawannya yang kita kiksa area kerjanya gitu paling sih gitu jadi kalau sampai di pasar di komplain tahunya asem bisa jadi pertama karena karyawan tidak bersih gitu harus saya produksi dan air kaktur air itu juga untuk lokasinya sendiri itu kepinggangan dalam lokasinya apa terus memakses ke sini terus ke sini ke sini dan kesaingannya itu gimana sih kalau lokasinya ya kalau pemilihan untuk pabrik tahu itu memang harus dekat dengan sungai untuk pembuangan limbahnya gitu nah sebenarnya yang baik pembuangan limbahnya itu harusnya di diolah lagi ya ada ini ya pengolahan limbahnya harusnya gitu kan cuman untuk investasi pengolahan limbah itu lumayan biayanya lumayan biayanya nah itu balik lagi kesadaran dari onerahnya mau atau enggak untuk mau limbahnya yang besar terus jadi kita mensiasatinya dialirkan ke dasar sungai jadi kita buat gorong-gorong tersendiri aliran tersendiri untuk sampai ke sungai gitu terus untuk karena kita bukan fokusnya ke end user ya atau ke pelanggan akhir ya jadi kita enggak cari yang strategis harus dipinggir jalan yang penting untuk akses ke sungainya itu dekat dan untuk keluar masuk kendaraan angkutan itu bisa yaudah kita pilih jadi enggak ada yang khusus gimana-gimana enggak ada untuk persaingan bisnis persaingan persaingan bisnis sekarang sudah mulai ketat dimasuk di 2021 sudah mulai ketat sebenarnya kompetitor yang baru hadir itu mereka adalah pelaku pelaku usaha tahu juga sebelumnya cuman yang mereka produksi itu bukan tahu yang kayak disini tahu Cina satu ya kita sempat dengar dapat cerita dari orang kenapa kompetitor baru itu memproduksi tahu yang seperti tahu Bandung SMS karena itu setiap di pasar kalau ditanya orang mau beli tahu tahu bagus bukan tahu bagus bukan kenapa sih orang-orang nyari tahunya bagus akhirnya mereka juga sama ya ditiru dan karyawan kita pun dibawa eh diambil lah sama mereka ya ditawarin benefit-benefit sebenarnya kita itu ada dua shift shift pagi sama shift malam nah shift pagi ini kan shift pagi yang tadi lagi produksi itu tuh harusnya ada dua grup tadi itu makanya sepi cuma satu grup jadi satu grup itu empat orang harusnya sekali satu shift sekali produksi itu ada 8 orang gitu nah satu grup satu grup itu mereka maksimal 20 kali adonan 20 kali gilingan gitu kan 20 kali mereka menggiling gitu kan satu grup hilang aja udah berkurang 20 gilingan kan artinya gitu jadi ya lumayan berdampak adanya kompetitor itu jadi gak cuman pelanggan kita aja yang diambil nanti karyawan juga terus kalau misal tempat produksi kan ada tempat-tempat produksinya terus abis itu penyimpanan bar produksi sama yang udah selesai diproduksi tahunya itu ada gak sih khusus dimana nyimpernya cara pengalokasikan ditaruhnya di mana-mana posisi barang-barang itu cukup lebih efektif oh kalau untuk produksinya memang sudah seperti itu ya kita ininya membuat mappingnya nah cuman kita gak ada itu untuk gudang gak gak ada gudang yang memang khusus satu gudang gudang bahan baku kan harusnya kan gudang dengan tempat produksi itu berdekatan gudang yang untuk bahan-bahan yang ini bahan-bahan yang kontinu dipakai jadi tadi kayak kacang kedelai kacang kedelai disitu terus direndam dekat ya terus digiling nah itu itu udah menurutku sih sudah oke lah ya dari dari tempat kedelai rendam ke penggilingan nah dulu eh kalau itu udah oke nah tapi untuk plastik untuk packing nah itu kita masih beratakan tuh naronya ada yang di gudang rumah nanti kalau nanti kalau butuh ngambil naronya di kasir nanti dari kasir baru diambil ke yang bagian bungkus kain itu ada di dapurnya mama di lemari kain untuk saringan itu tadi jadi gak di dalam satu kayak kain kan ganti ketika sudah sobek terus plastik oke lah bisa kita belinya dalam jumlah banyak kayak langsung 250 kg stoknya banyak menurut saya sih harusnya diriin satu ya gudang taruh apa namanya plastik sama kain gitu ya nah ini gak cuman iya gitu jadi kalau misalkan tiba-tiba malam nih ya malam kainnya sobek ngetok dulu bu minta kain karena memang sistemnya juga masih tradisional gitu kan jadi untuk stok masuk stok apa udang yang masuk dan keluar itu emang gak ada pencatatan sehingga ya kemungkinan-kemungkinan ada kecurangan dari karyawan juga bisa terus kalau misalkan sekarang karyawannya udah ada berapa dan terus prekrutannya sistemnya karyawan untuk produksi 4x3 atau 12 ya untuk produksi kita ada 12 12 kalau gak salah seropnya ada 1 jadi 13 khusus produksi 13 kasir ada 2 15 terus apa lagi supir supir ada 2 17 nah untuk khusus tahu bulat tahu bulat itu ada 3 orang perempuan semua jadi ada 20 dan perekrutannya lebih kekaya dan semuanya itu kita 70% dari Jawa Barat dari Jawa Barat kalau orang Lampung di Lampung sendiri agak susah carinya mereka itu gajinya kita kasih mingguan setiap hari Sabtu itu mereka gajian nah kita gaji mereka seberapa banyak mereka memproduksi atau menggiling jadi kalau mereka hari ini menggilingnya cuma 18 ya 18 itu yang kita bayarkan jadi kalau libur ya gak dapat gaji tergantung kerjanya mereka menghasilkan berapa banyak jadi bagian penggilingan itu kalau gak salah 7 ribu ya upahnya 7 ribu kalau mereka sekali giling 18 aja 18 kali 7 ribu 126 per hari kali 7 882 ribu dikali 4 3,5 yang paling murah itu upahnya kalau gak salah 5 ribu bagian bungkus karena lebih ringan tadi 3,5 belum sama uang makan sehari 20 ribu ada uang makan juga ada uang makan di 20 ribu jadi kalau gak kerja ya gak dapat uang gitu nah kita sediakan mes ya eh bukan apa ya jadi jadi di belakang ini ini kan parkiran itu kan ada dinding tinggi itu ya kayak rumah yang ada itu semua bedengan kontrakan itu untuk karyawan karena semua kan disini udah berumah tangga semua ya udah berumah tangga kalaupun yang masih bujang itu mereka satu kanan bertiga karena tadinya kita gak punya bedengan gak punya kontrakan untuk mereka karena karyawannya banyaknya dari Bandung dari Cianjur mereka sering pulang kalau udah pulang berminggu-minggu udah berminggu-minggu ada udah pulang berminggu-minggu pas mau pulang pas ini melpon Bu Aji ini mau ke sana lagi tapi gak punya ongkos minta di ongkosin intinya ngutang ngulu minta ongkosin sedang ada yang gak dateng juga cuma tipu-tipu aja dia mau pulang lagi ke sini nah gitu akhirnya yaudah kita buatin disitu bedengan lima pintu lima pintu ya Alhamdulillahnya mereka yang sudah berkeluarga bawa keluarganya ke sini jadi sekolah disini semua disini sampai sekarang yaudah jadi warganya warganya Lampung gitu kan ternyata oi gini ya cara kita untuk mengikat karyawan kalau mereka dekat dengan keluarga mereka bisa lebih awet nah akhirnya karena sudah ada kontrakan disini kan tadinya lima terus ditambahin lagi lima lagi jadi sudah ada sepuluh gitu jadi itu sudah semua terisi gitu ya dan ada emang sebagian juga emang ada seri orang sini kalau dari luar bandar Lampung itu tinggal semua di kontrakan itu Alhamdulillah awet sih jadinya lalu untuk pembagian tugas karyawannya seperti apa dan untuk manage kinerja mereka itu gimana misalnya ada yang kinerjanya kurang baik tindakannya itu seperti apa kita kan gak punya peraturan perusahaan ya memang makanya emang itu selalu terjadi lah yang namanya drama karyawan gitu ya yang tiba-tiba yang ngomong misalkan mau cuti tiga hari tiba-tiba jadi satu minggu karena kita gak punya peraturan itu terus untuk pembagian tugasnya lebih ke langsung sih ya ke lisan ya lisan gitu gak ada tupok sih yang tertulis tugas mereka yang tertulis itu gak ada gitu kan tapi sudah mereka udah tau lah kerjanya masing-masing gitu jadi kalau ada karyawan baru itu biasanya kalau yang belum pernah kerja di tahu produksi tahu mereka diajarin dulu disini mulai dari bagian bungkus jadi bagian bungkus dulu nanti mereka dia belajar bungkus kan ada empat posisi ya menggiling mencetak merebus sama membungkus kalau yang bungkus ini dia gak mau belajar merebus yang bungkus mau belajar merebus ya ketika ya gajinya bakal selesai situ aja karena kan paling rendah yang bungkus ya yang paling tinggi menggiling nama penghasilan dia harus mau belajar untuk bisa naik itu penghasilannya ke giling jadi ketika ada yang off dia bisa back up gitu sih sudah bisa semua makanya kita tuh rekrutmen rekomendasi rekomendasi gitu gitu kemudian 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 Terima kasih.